Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jazz Artu Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game PES 2021 Oke, dan kita akan memainkan Master League Oke, seperti biasanya, sebelum kita memulai permainannya Alangkah baiknya, bagi teman-teman yang baru hampir di channel Jazz Artu ini Silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jazz Artu Jika kalian rasa video ini menghibur dan menarik Silahkan kasih like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman kalian Langsung saja, let's play the game Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di gamenya Yaitu di Master League PES 2021 Oke, asus saja kita memilih tim yang akan kita gunakan Kita akan menggunakan tim Juventus Jadi di PES 2021 ini, tim-tim yang terlisensi Itu cuma sedikit teman-teman Kayak Juventus, Van Vujen, Barcelona, dan Manchester United dan Arsenal Oke, kita pilih Juventus, ini dia, langsung saja Dan disini kita harus memilih pelatih yang kita gunakan Dan disini, di PES 2021 ini Yang baru pelatihnya ada 3 yaitu ada Guardiola, Ryan Dix, dan Frank Lampard Oke, yang semuanya sama ya kan Seperti yang di PES 2020 Oke, kita pilih siapa ini kawan-kawan Kita coba Guardiola ya Gimana sih Guardiola nantinya akan melatih Juventus Jadi, langsung kita pilih Guardiola Kita sama saja, kita ganti ini teman-teman Pakaiannya yang santai saja ya kan Untuk melatih tim Juventus itu santai saja Oke Kita atur-atur terlebih dahulu kawan-kawan Transfer frekuensi normal Dikusiasinya normal Jadi, budgetnya kita pakai yang Sini-nya enable weekly top player Kita bermain di top player 10 menit Dan kita pakai Juru, teman-teman Langsung kita urti saja Tidak sabar ini, wah ini dia Kita tunggu-tunggu Guardiola Ais Guardiola menjadi pelatih dari tim Juventus Kita coba apakah Juventus ini bisa menjuruh UCL Ya, disambut oleh disana Shelly Dan Ronaldo Oke Disini ada Tibala Dia lagi ngobrol-ngobrol santai gitu ya Sambil kopi Oke, ini menarik Disambut siapa nih Oke, ada Bilal ya Jadi, disini langkah awal nanti kita Kita harus membuat tim Juventus ini Kita harus membuat tim yang super gitu ya kan Dengan pelatih anda lantikan Jual-jual lagi Jadi, tampilan buat Jual saat ini Seperti tampilan waktu muda gitu ya kan Jadi, potongannya masih ada rambutnya gitu ya kan Oke, oke ini cukup menarik Oke seperti biasa ini ada pertanyaan dari pelakinya ya kan kita langsung jawab aja Bagaimana tentang tujuan untuk memenangkan USA champion league oke di sini ada Agree Usainer Sutek League Oke kita agree aja ya kan ini dia jawaban dari Guardiola Oke dia yakin bahwa fans akan senang jika Juventus memenangkan UFA champion league langsung saja Oke kita di meet the press ada pertanyaan seperti biasa eh kita it's a press time ke-2 jadi permainan macam apa yang kamu tak kamu tunjukkan nantinya kita pilih ini aja teman-teman nah tapi kita harus bermain keras dulu ya kan liga itali itu liga yang paling waru ya banyak yang bilang sobat disitu auto juara sih tapi ya sulit juga dan menurut ini jangkit utama kita yaitu memenangkan Gusey LR UFA champion league Oke dengan Guardiola apakah bisa kita tunjukkan dan kita Oke welcome to master league Oke thank you ini dia Guardiola point manager Oke kita langkah pertama yang kita gunakan kita bernegosiasi teman-teman Oh kira-kira aku pingin ini teman-teman memperkuat ini tengah gitu ya kan kita lihat di juga sendiri ada Oke ini sianik sini sebenarnya pindah ya kan ke Barcelona Oke kita bernegosiasi teman-teman kita bernegosiasi teman-teman kita bernegosiasi Oke teman-teman atau jim Oh oh ini ini dan salah-salah Oke you can search for player using detail filter Oke kita coba cari posisi ini teman-teman penyerang ya kan yang kita duetkan nantinya dengan Cristiano lalu Ronaldo kita cari teman-teman aku ada pp dong pp abu meyang kita shot aja dulu shot berdasarkan Hai perleting Oke wadah leonor mesi dong 94 ratingnya Wah kita akan bertemu Arsenal dong di mesdi pertama di Internasional Cup kita tunjukkan kualitas kita terlaluan langsung saja Oke Oke kita The Match Wow 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 mantep dan Ronaldo bertemu dengan Ozil yang penting lebih si asis panjangnya Ronaldo lagu di rematu gitu ya kan kita coba atur permainannya terlebih-lebih disini kita menerangkan lokasi 4-1-2 Oke kita atur dulu ini waktu itu mati dong kita ganti untuk ramsi gitu ya kan kualitas dulu kita ganti danilu disini udah pas ya di Gwenn ini Ronaldo dibala Cianyx bentengku bentar-bentar wisselin-bisselin Jogus Kosta enggak dong Raviot ini kita mau jadi kita pakai ini aja bufo di kaptennya kita ganti ronaldu dong entah ini gimana cari gantinya romang siap oke sampai disini kita main ini ya teman-teman oh gak bisa dong oke langsung saja ini oke cuma dua ya hitam wuh sangar dong oke kita pakai hitam saja langsung saja kita cover mainannya dan kita akan pindah di mode komentator selamat datang pemirsa kita saksikan pada malam hari ini pertandingan internasional champion cup asia arsenal akan berhadapan dengan juventus kita lihat kedua kesebelasan telah bersiap-siap untuk memasuki lapangan permainan kita lihat kapten yang memimpin tim juventus yaitu cristiano ronaldo akan ke cristiano ronaldo dapat membawa tim juventus untuk menjuarai pada pertandingan malam hari ini kita lihat teman-teman dan ini dia adalah keseh disana sebagai penyerang andalan dari arsenal kita lihat kita tidak boleh memandang reme arsenal karena arsenal ini memiliki kualitas permainan dan pemain yang sangat cantik ini dia pendukung dari kedua kesebelasan arsenal dan juventus saling menunjukkan taktik dan performa yang terbaik pada malam hari ini kita lihat siapakah yang akan bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini ya arsenal dipimpin oleh manajer mereka arteta dan juventus dipimpin oleh guardiola oke ini dia formasi yang digunakan oleh arsenal menggunakan formasi 4-2-3-1 sebagai lagazid sebagai penyerang ujung tombak disana dan ada ozil untuk penyuplai asis dan kita lihat formasi yang ditunjukkan atau dimainkan oleh juventus menggunakan formasi 4-1-3-2 dengan cristiano ronaldo dan higain disana berduet dan disokong oleh dibala di belakangnya oke ini merupakan pertandingan yang sangat seru ini dia beberapa pemain dari juventus dan arsenal kita lihat kick off bapak pertama akan dimulai dan kita saksikan semoga juventus kali ini dan malam hari ini bisa memenangkan pertandingan oke kick off bapak pertama telah dimulai boleh dimulai dari arsenal holding disana pipi pipi pendek saja melihat rekan yang usul disana kepada pipi kembali langsung saja kepada saka saka iya sangat berbahaya menit-menit pertama arsenal mulai menyerang oke bola dimulai dari juventus ayy ha 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 salah umpan langsung saja ke depan laga sedih yang dituju osil balik kepada osil ke pp pp kepada hector belerin iya dapat direbut oleh alexandro cukup baik ayo alexandro oper kepada ramsi sangat baik terobosannya langsung kepada ronaldo yang dituju iya iya nampaknya masih belum bisa menciptakan peluang ini dia dani kepalos iya berduet disana dengan ramsi oke saka disana apa ini kepada osil langsung kepada lakasih iya bisa dimuntahkan saja di bala disana iya tuh alat-alat ini alat boom pertandingan cukup keras iya belerin disana masih di obrak-obrak kepada cianix tapi tidak bisa dani kepalos kepada belerin belerin ayo belerin langsung saja iya gol 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 lagazet arsenal membuka peluang iya kita lihat celebrasi udit dari lagazet iya nomor 9 ini ujung toban dari arsenal membuka peluang membuka keunggulan 1-0 di menit 10 kita lihat pelatih dari juventus kelihatan kecewa dong kuatia oleh ayo ayo dong juventus kenapa nih menit-menit pertama menit-menit awal kita kecolongan 1-1 kita lihat sangat sulit sekali direbut kita lihat ke belakang kepada osin osin langsung saja ke sisi kanan langsung belerin disana melihat lagazet dan berlari langsung sundul saja belerin upan crossenya cukup baik kepada lagazet dan ayo bufon tidak bisa menghendikan golnya skor 1-0 di menit 11 keunggulan bagi arsenal kita lihat juventus sedikit kebingungan masih belum menemukan ritmo permainannya baik oke cantik sekali danilo danilo kepada ronaldo kepada gandet lain dapat diaman oleh keeper dari arsenal kita lihat BP masih dikuasai oleh arsenal kembali pelan saja mengotak atik permainan belerin disana holding masih holding david luis david luis disana kepada torira osil kembali osil langsung ke depan kepada lagazet maksudnya ada delight disana dapat dirobot oke kenapa nih pasukan dari juventus ayo jufendus saka berbahaya dan dapat diamankan oleh gufon oke pendek saja bufon kepada alexandro ramsey kepada dibala ayo dibala kepada bendacur oke juventus nampaknya masih melihat lihat posisi atau celah yang digunakan atau yang dimiliki oleh arsenal dan ah lawak dong umpan yang tidak tahu menuju kemana ini dia lebaran ke dalam dapat direbut iya tapi bisa dikuasai kembali oleh arsenal belerin disana bendek saja kepada david luis mengubah arah bola saka saka iya dapat direbut oleh pendacur kepada higain ronaldo disana ronaldo kebawa kepada ramsey ramsey kembali lagi kepada higain disana iya dapat diselamatkan oleh david luis bp iya berbahaya berbahaya ronaldo disana ayo ronaldo taktik iya langsung tendang yan iya dapat diamankan oleh kiber dari arsenal ya ampun sulit banget pertahanan dari arsenal ini begitu kokoh teman-teman oke osil disana pp pp langsung saja kepada belerin waduh berbahaya dari sisi kiri pertahanan iya alessandro gagal dong untuk merebut wala iya ada ramsey disana alessandro langsung saja keputar ronaldo ronaldo mengejar bola ayo dapatkan bola ronaldo ronaldo langsung tendang dan go ya akhirnya juventus dapat menyamakan kedudukan satu sama teman-teman ukti di benit 28 ini kita lihat iber dari arsenal sedikit kecewa iya dia kualitas dari pemainan terbaik dari juventus kita lihat penyerang terbaik dia alessandro disana melihat rekannya ristrano ronaldo menjemput bola langsung berliari saja berduet dengan iya dan langsung saja melesatkan gol yang cukup sangat tenang kita lihat alessandro melihat rekannya ronaldo disana bebas dan langsung saja umpan lampung ronaldo berduet dan bisa langsung dan gol mak ceren oke ini dia selebrasi unik dari christiano ronaldo dan su sangat luar biasa satu sama skor yang terjadi pada malam hari ini di menit 29 ini teman-teman oke boleh dimulai dari arsenal ozil holding 1-2 saja vekdo belerin belerin berputar-putar melihat rekannya langsung saja kepada ozil ozil pendek saja kepada saka kepada lakaset lakaset kepada baby berbahaya dan langsung ke tierni mengubah rapola dan untung saja dapat diamankan oleh bintajul ini dia lemparan ke dalam bagi juventus kita lihat danilo disana kepada dilek dilek kepada bonwici bonwici kepada nyarix ada ramsi pendek saja 1-2 tikit naka yang dimiliki oleh juventus ini nampaknya diterapkan oleh pelatih guardi kita lihat ramsi ah untung saja jangan lawak jangan lawak aduh pertandingannya penting ini jangan sampai lawak alisandro disana umpen pendek saja iya tapi tidak bisa ini dia bbbb mengejar bola langsung kebetulan kaset cepat sekali dilek amankan dilek iya iya dapat direbut dilek langsung saja masih bisa diterima oleh pemain dari arsenal ini sangat berbahaya alisandro kepada pendajul ayo pendajul mengejar bola langsung saja ke depan dan yang dimasuki gain dan dapat diselamatkan oleh david luis lemparan ke dalam bagi juventus ayo juventus kita bisa memandangkan pertandingan ini yang penting kita jangan lawak dong dilek mengubah arah bola kepada alisandro oke alisandro umpat saja langsung ke depan kepada ronaldo iiii dapat diselamatkan oleh bag dari arsenal bonucci disana bonucci aih aduh lawak dong gak ada komunikasi yang baik antara pemain dari juventus ini kita lihat iiii aduh sama aja jalan juga lawak dong david tulis disana kepada holding cukup lebar jarak-jarak mereka berputar-putar selalu berputar-putar melihat rekanjanya kosong holding iiiah skor satu sama bertahan dibawah pertama ini kita lihat apakah yang bisa dilakukan oleh kedua tim dibawah kedua nanti dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang kita lihat 58% bagi arsenal dan berbanding 42% kita unggul di shot on target 3 berbanding 2 oke sampai disini kita akan melanjutkan ke bawah kedua langsung saja kick off ke bawah kedua dimulai mulai dimulai dari juventus pendek saja penyanyis disana kepada ronaldo ronaldo 12 kepada higain higain kepada penyanyis oke dibala dibala melihat rekannya danilo danilo melihat rekannya dibala dibala langsung lari saja maksudnya kepada higain tapi tak sampai oke hosil disana kepada holding pendek satu kepada pp12 hector pelerin melihat rekannya holding masih berputar masih bermain di area belakang langsung ke depan saja lakaset yang dimasuk disana ada ponuji dapat diselamatkan iya lakaset disana berbahaya apakah langsung tendang dan masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang senior kita yaitu bufon nuki kita lihat tayangan ulangnya begitu cantik begitu sangat gawang dari cuventus kita lihat osil disana langsung ke depan dia berbahaya ramsey isu lawak dong untung saja dapet diaman oleh bufon kita lihat dibala dibala ayo kontrat attack yang sangat bagi gain langsung kepada bendachur bendachur belak kepada danilo danilo melihat rekannya yang kosong disana langsung dibala dibala iya masih bisa terpendur oleh pemain dari arsenal kita lihat saka lagazit lagazit bawa bola sendiri disana dan langsung lebar namun masih melewat di sisi kiri gawang dari cuventus masih aman kali ini kita lihat peluang yang cukup baik 90% ini akan menjadi cool namun untuk saja tendangan masih melewat di sisi kiri gawang dari cuventus masih bisa bernapas jilin bufon pendek saja kepada the like oke the like langsung kepada danilo ke sisi kanan penyerangan dari juventus danilo danilo iya apa yang dimaksud danilo aduh lagi lawat dong menit 57 ini masih skor bertahan satu sama oke holding disana holding vene saja kepada denny jebalos berbahaya ini dan jebalos mau perlangsung saja maksudnya ke depan tapi bisa direbut oleh pemain dari juventus oke kali ini penyerangan terbalik ronald ronald kepada higain higain berputar-putar kepada ronald ronald kepada dibalik dibalik kepada higain higain langsung saja denang dan gool masuk skor 21 merubah keadaan juventus sekarang unggul satu gol oke di menit 61 ini sangat luar biasa sangat cantik sekali dikit akan yang ditunjukkan oleh permainan dari juventus ini kita lihat tayangan ulangnya begitu cantik dan begitu santai saja higain di sini kepada Ronaldo melihat rekannya dibalik dibalik langsung saja serot kepada higain dan eksekusinya sangat mantul mantap betul ronald meluncur kepada higain di sana eksekusi yang gol 21 itu kita lihat ekspresi gembira dari higain di sana skor 21 menit 62 ini mengubah keadaan sementara juventus unggul atas arsenal kita lihat ozil ozil kepada tir ni kepada tuir ira langsung pendek saja kepada saka saka melihat rekannya iya dapat terbut oleh dua pemain dan pelanggaran dong dan danilo diperingatkan oleh wasit untuk tidak terlalu keras kepada permainan ini kita lihat saka membawa bola di sana ada dua pemain dan dan danilo kita lihat danilo tidak terima dengan keputusan wasit yang melihat itu sebagai pelanggaran oke ozil di sana langsung saja ke depan kepada lagasan maksudnya dan berbahaya ai dapat diselamatkan oleh alessandro ramsi di sana ke depan kepada christian ronaldo maksudnya ih ai dapat iya lah gak dapat tuntir nih kepada igain igain kepada ronaldo ronaldo sendiri di sana kepada igain ikain kepada ronaldo kembali ai tapi dapat diamankan oleh back dari permainan juventus iya ini dia kepada ih kok lawak semua aduh kelihatannya arsenal ini terlalu terburu-buru terlalu takut kepada penyerangan juventus kali inilah kasehat kepada baby aduh permainan semakin tidak jelas antara kedua tim ini kita lihat bu alessandro kepada ramsi mendek saja langsung kepada pentacur mengubah arah bola di sana kita lihat iya dapat direbut kembali aduh kekurangan dari kedua tim ini selalu operannya tidak tepat dengan sasarannya kita lihat aduh osil sulit sekali untuk dihadangi dirne disana melihat rekannya berputar-putar dia melihat rekannya masih mempertahankan bola tuiri kepada osil pendek saja kepada saka saka kepada baby bb membawa bola langsung kepada dirne berbahaya langsung crossing saja untuk saja dapat diselamatkan oleh main dari juventus disana berbahaya jangan sampai melesatkan gol jangan sampai lagas disana ayo rebut 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 ayo danil iya dapat direbut oke danil ayo lama jadi disana dirne dirne ayo pelanggaran ternyata sangat sulit sekali permainan dari arsenal ini permainan mempertahankan bola ini sangat sulit sekali teman-teman kita lihat kartu kuning yang diterima oleh pemain juventus penyarix disana demi merobot bola dari permainan dirne akhirnya melanggar cukup sulit dan ini dia tendangan bebas yang dilakukan oleh ozil langsung ke depan saja ke arah gawang ayo untung saja dapat diselamatkan oleh bufon bufon langsung saja pendek saja kepada the like hati-hati jangan sampai kita menciptakan kesalahan oke danilu berlari saja danilu langsung iya maksudnya kepada higain tapi tak sampai masih bisa diselamatkan oleh baik dari arsenal pendek saja kepada david luis kepada dirne dirne kembali kepada david luis melihat rakannya yang kosong langsung saja ke dirne iya ayo rabiot dapet ayo gak bisa dong dan kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh rabiot kita lihat keputusan wasit apakah ini kartu kuning atau tidak kita lihat pelanggaran iya yang dilakukan oleh rabiot kita lihat rabiot pun memprotes keputusan wasit itu bukan pelanggaran iya kenapa kamu meluit peniu bulu itu ya ternyata bukan pelanggaran menit 84 masih keunggulan dari juventus 21 oke kita lihat lakasnya disana kedepan masuk buang saja kepada higain ayo ronaldo higain 1 2 dibalas dibalas langsung kepada ronaldo berlari dan dapat diselamatkan oleh david luis disana pb masih pb pemainan dari arsenal osil mencoba untuk counter attack ini dia lakasnya kepada milan iya dapat direbut oleh dilek dan alam menuju kemana kedua tim terlihat terpuru terlihat tidak konsentrasi kepada permainan oke kita lihat osil disana kepada batlin dini jipalos iya tidak bisa berbahaya bufon untuk saja bufon dapat saja menangkap bola dengan baik iya ronaldo yang dimaksud adalah higain namun terlalu deras permainan atau tendang ini dilakukan oleh ronaldo kita lihat ramsi disana berduel saja mendapatkan bola ronaldo ronaldo kepada higain higain kembali kepada ronaldo langsung saja melihat ramsi disana sendiri ramsi langsung crossing dapat diselamatkan oleh lenu hiper dari arsenal kita lihat langsung saja umpan ke depan dan babak kedua selesai dan skor bertahan 2-1 keunggulan bagi Juventus dari sini kita lihat Juventus memenangkan pertandingan dan mendapatkan poin penuh 3 poin ugi ini dia main dari arsenal tidak terima dong atas kekalahan yang dilakukan atau yang diterima pada malam hari ini kita lihat shot on target kita kalah 5 berbanding 4 sampai disini teman-teman jangan suka like comment and share bye musik